Pemirsa, Polda Sumsel bongkar upaya penyalahgunuan BBM jenis solar di SBBU kawasan Gunung Megang, Maroenim. Lima huang yang terdiri dari sopir, pemilik mobil, operator, pengawas, sampai manajer ditetap ke Tesangko. Upaya penyalahgunuan BBM jenis solar di SBBU Talang Padang, kecamatan Gunung Megang, Maroenim ini dibongkar subdit tipiter di Treskrimsus, Polda Sumsel. Lima huang ditetap ke Tesangko serta langsung ditahan, yang terdiri dari sopir, operator, pengawas, bahkan sampai manajer SBBU. Sementara pemilik mobil tidak ditahan karena sakit. Ke subdit tipiter di Treskrimsus, Polda Sumsel, AKBP Bagusurya Wibowong jelas ke, pemula anggotanya ngaman ke tiga huang, yakni sopir, pemilik mobil, serta operator SBBU yang ketahuan pemain solar dengan gunung ke mobil tanki modifikasi secara berulang ngisi di SBBU tersebut. Kemudian polisi ngembang ke kasus ini, sehingga didapet lagi dua huang Tesangko, yakni pengawas, sama manajer SBBU, karena kedapetan naruk solar subsidi di tanki pendem solar non-subsidi. Sehingga dapet keuntungan dari selisih hargo antara solar subsidi dengan non-subsidi. Setelah kita lakukan penangkapan, kita bawa ke Polda, kita lakukan pemeriksaan, kita dalami, ternyata dapatlah fakta bahwasannya di dalam tanki SBBM yang non-subsidi di sana, itu telah diisi dengan BBM yang subsidi. Dan itu atas perintah dari manajer SBBU tersebut. Oleh sekalian, karena itu kami kembali lagi ke SBBU, kita tanyakan dan kita cek ke lokasi. Kita bawa Pertamina juga untuk mengambil lab, untuk lakukan uji lab terhadap BBM yang ada di dalam tanki non-subsidi tersebut. Dan memang ditemukan fakta bahwasannya BBM yang ada di dalam tanki non-subsidi tersebut adalah BBM subsidi. Oleh sebab itu, BBM manajer dan pengawasnya kita bawa juga, karena kita lakukan pendalaman, kita lakukan pemeriksaan. Akibat perbuatannya, klima wong tesangku ini terancam hukuman 6 tahun penjaro, serta dendoh paling besar 60 miliar rupiah.